Sahabat Kompas.com, surat izin mengemudi atau SIM menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap pengguna kendaraan bermotor. Maka dari itu, penting untuk selalu membawa SIM saat berkendara. Apabila tidak membawa SIM, maka akan dikenakan tilang. Lantas bagaimana jika SIM hilang akibat bencana atau terjatuh di suatu tempat? Apabila mengalami hal tersebut, pemilik SIM dapat mengajukan permohonan penggantian SIM baru. Dalam pasal 255 PP no. 4 tahun 1993 dijelaskan, pemilik dapat mengajukan pembuatan SIM dengan mendatangi pelaksanaan penerbitan SIM setempat. Untuk persyaratan penerbitan SIM karena hilang harus disertai dengan laporan kehilangan dari kepolisian dan KTP asli. Hal tersebut sesuai dengan pasal 9 ayat 3 huruf B per pol no. 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Berikut syarat yang harus dipenuhi. Pertama, sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dokter. Kedua, laporan polisi kehilangan SIM. Ketiga, membayar formulir di BII atau BRI. Keempat, mengisi formulir permohonan. Kelima, melampirkan KTP. Syarat lainnya yaitu data SIM yang hilang masih ada dan masa berlaku SIM tersebut belum habis atau masih aktif. Kemudian untuk biaya yang harus dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2016, pemohon SIM harus membayar Rp80.000 untuk SIM A dan SIM B serta Rp75.000 untuk SIM C. Sementara pemohon SIM D akan dikenakan biaya sebesar Rp30.000. Besaran ini belum diakumulasikan dengan biaya asuransi dan kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kompas otomotif lainnya. Sampai jumpa!